Ya, 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 selamat-selamat malam di Macek! Dan kamu yang punya masalah di rumah. Dan kamu tidak bisa mengunggakannya. Langsung saja untuk kamu yang melantang di Macek! Dan kita akan membaca berita-berita terbaik, berita-berita terunik, berita-berita terkocakanan juga. Menarik untuk dibahas oleh semuanya karena kita masuk di segmen Harga Kata Berita! Jadi, Sel, ada suami yang bantu nikahkan istrinya dengan kekasihnya. Wow, bener banget! Jadi ada berita yang agak diluar nalar ya, yang terjadi di negara kita. Bukan, di negara tetangga. Di Utar Pradesh. Jadi ada seseorang akuntan bernama Pankaj Sharma yang baru menikah di bulan Mei lalu dengan istrinya bernama Komal. Ya, namun selama lima bulan pernikahan mereka belum juga mendaftarkan pernikahan itu ke catatan si Boy. Bukan dong. Catatan sipil ya. Jadi Teteh Komal ini juga ternyata jadi pendiem nih setelah menikah. Dan usut punya usut ternyata ia masih cinta sama mantannya. Mendengar pernyataan ini... Sakit! Kok Pankaj bukannya marah. Tapi... Tapi dia malah membantu si istri untuk bisa menikah dengan mantannya. Oh... Itu adalah tingkat... Sayang yang tertinggi. Merelakan seseorang yang kita sayang untuk kebahagiaan dia. Betul banget. Dan sebenarnya kasus ini sudah dimediasikan lewat Kiprana Lewu. Bukan dong. Lewat lembaga terkait ya. Namun... Melihat kegigihan Komal mempertahankan cintanya, ternyata mantannya. Pankaj lah. Yang berbesar hati melepas istrinya. Bahkan membantu pengaturan pernikahan istrinya. Karena memang saudara Pankaj adalah seorang IO juga. Jadi... Jadi sekalian. Sekalian. Jadi Oktober kemarin disebut pernikahan unik tersebut sudah dilaksanakan dengan lancar. Alhamdulillah. Demi... Walaupun ada hati yang harus disakiti. Betul. Gak ada tuh. Ternyata ada cowok yang kayak gitu juga ya. Baik banget ya. Lanjut aja nih. Oke. Ada nikah bersamaan dengan Wisuda. Gak tau gak beritanya kayak mana. Nah. Jadi ini cerita bahagia yang gak kalah unik nih. Dan ini dari Indonesia. Wow. Wow. Jadi Firsta Safira Atmayanda ini melangsungkan pernikahannya bersamaan dengan pengukuhan kelulusannya dengan predikat kunglut. Wow. Benar benar nih. Jadi dengan pakaian pengantin ada jawa lengkap dengan paes dan hiasan kepalanya. Mempelai wanita ini memakai topi toga dan selempang tanda kelulusan dari kampusnya. Wah. Dengan viralnya video di akun Tok Toknya ini, pasangan ini pun panen selamat dari netizen. Mereka kebanyakan iri dan berharap dapat melakukan hal yang serupa. Benar banget. Yang gue yakin adalah tukang dekorasinya kayaknya bingung nih ya. Karena waktu masang background ya kan buka para dosen ke halang tuh. Gokil. Yang bingung apa? Tukang makeupnya tau. Kenapa? Bingung harganya. Karena harga makeup Wisuda, makeup pengantin tuh beda-beda ternyata. Beda-beda. Jadi gini. Mau makeup buat apa dulu? Iya. Buat Wisuda. Oh buat Wisuda. Iya. Pas dateng tiba-tiba. Lah sekalian nikah gitu. Iya. Kalau begini mah rugi di bandar. Setelah itu tukang makeup ke gocek. Ke gocek. Ke gocek. Karena kadang-kadang suka dengki tau tukang makeup kayak gitu. Makeupnya natural aja nih buat lamaran. Buat lamaran. Ternyata nikah. Brand budgetnya ternyata beda. Nah ada lagi nih bah. Contoh baik. Kenapa kalian harus membeli vendor dekorasi pengantin yang bener. Iya. Karena ini tukang dekomentasinya pasti langsung nangis. Kalau liat dekorasinya begini. Kayak gimana tuh? Oh bah liat kah? Wah. Bagian tendanya terpal biru. Buset. 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 Terpala. Terpala biru guys. Wow. Gimana? Gak pusing ya? Karena pengantinnya ini udah dandan cantik-cantik. Pake baju putih-putih. Iya. Eh keliatannya kayak pengantin yang smooth gitu loh. Pasti gara-gara tendanya ya bunda? Iya. Gara-gara dipasang pelaminannya warnanya biru. Bener. Bener banget. Yang kocaknya di tenda untuk tamu undangan malah bener setup tendanya. Cantik. Rapi. Tapi kenapa tenda. Tuh. Tapi kenapa tenda yang ada di atas pelaminan terpala biru. Halo. Itu lagi nikah coy. Bukan pecelele. Tidak-tidak. Iya. Jangan ini dapet sisaan dari proyek. Iya bener. Jadi terpal proyek. Terpal proyek kalau begini ya. Ini ada dekorasi rumah kampung ala hotel mewah. Wow. Gimana tuh ceritanya? Nah ceritanya bagaimana? Jadi walaupun di kampung gak melulu dekorasinya juga harus senada dengan alam sekitarnya ya. Iya. Jadi dalam video unggahan akun atvirdaus underscore rubae underscore dre ini terlihat rumah yang ada di perkampungan biasa disulap bagai ballroom hotel mewah. Bener banget. Tak ingin acara perkawinan adiknya nampak biasa-biasa saja sang kakak menyewa vendor dekorasi yang bonafit untuk membuat tampilan mewah dengan nuansa putih yang berkesan mahal. Dan netizen pun membanjiri kolom komentar dengan pujian dan ucapan selamat. Bener banget. Bener banget. Itu baru bener ya kan. Iya bener. Kalau kayak tadi milih vendor warna biru semua udah kayak lampu cupang gitu. Kalau kayak gini mah jatohnya gak bakalan dibongkar tau. Bener. Karena udah bagus. Sayang sayang. Akhirnya itu jadi akhirnya itu semuanya disiram, pohonnya numbuh jadi hutan melati disitu. Wah tumbuh dengan baik di vendor itu Arafah. Dan katanya kipasnya juga kipas bawang. Iya. Tau gak kipas bawang. Yang gede gitu loh. Kipas bawang guys. Gue gak tau kipas. Di kramat jatima ada ya. Kipas yang ada cangkangnya. Ada besinya. Ada besinya bunyi. Jadi bawangnya gak bau. Buat yang belum tau ini dia kipas bawang. Gak ada. Gak ada kipas bawang. Gak ada kipas bawang. Gak ada. Gak apa-apa ya. Kalau gak ada kipas bawang gak usah nangis. Kipas kan buat gerah doang. Karena udah panas-panas. Iya. Gak ada kipas. Bener-bener. Balagi naik motor takut hitam gak? Takut. Takut kan. Ya ada nih. Kalau ada nih takut hitam motor yang tinggal. Loh. Ada motor. Gak kuat gue tiba-tiba kaget gue. Udah kayak pindah jembatan begini. Tapi gak ada bridgingannya. Puset. Ini ada motor ditinggal. Pas nunggu naik. Pas nunggu kereta lewat. Dan di kipas bawang tiba-tiba ada motor yang tinggal. Bapak kan dia takut hitam sel. Mas ada. Dia biasanya ngadem di kipas bawang. Gue belum. Hahaha. Loh bapak kan udah hitam pak. Maaf pak. Bapak kan udah kayak saya. Jangan udah kayak saya ya udah gak usah. Gak usah disitu lagi pak. Pake skincare pak lain kali. Jadi gak jelas nih ada acara apa di hari esoknya. Bapak satu ini sampai rela meninggalkan motornya di perlintasan kereta api yang tengah ditutup. Ya. Jadi gak ingin berlama-lama di bawah terik matahari. Bapak ini juga terlihat berteduh di bawah bayangan tiang perlintasan kereta. Aduh. Kalau menurut gue itu masih mending. Karena yang lebih parah adalah kita berteduh di bawah bayang-bayang mantan yang selalu memberikan senyuman. Ketika dia tidak dapat senyuman dari pacarnya yang sekarang. Itu mau buat kamu ingin balikan ya. Kalau enggak juga gak apa-apa sih. Sudah. Ya sudah kalau begitu. Bayang-bayang mantan mulu. Mantan mulu. Dia ngebahas mantan mulu karena dia selalu kepikiran sama mantannya. Dia gak pernah melakukan dari mantannya. Jadi buat kalian lebih baik kalau belum menyudahi yang lalu. Sudahi dulu baru ke orang lain yang baru. Jangan sampai mengikutin ke orang baru tapi masih. Gituin orang lama. Ini salah gue. Salah gue kenapa dia ngasih ngomong panjang. Orang yang begini kalau ngomong panjang kan berembet kabelnya. Jadi kayak pesemak kena hujan guys. Jadi begitulah. Tapi ngerti kan maksudnya. Enggak. Tapi mudah-mudahan kamu mengerti. Kalau kamu harus menonton ini ya sampai akhirnya tolong ya. Tolong bantu ya. Iya karena masih banyak segmen-segmen yang seru lainnya. Bener banget dan kita akan kembali lagi tetap di Ngoceh. Mata!